Sebuah Toyota Fortuner menjadi perhatian karena berada di lorong rel kereta di daerah Sumpio, Kabupaten Banyomas, Jawa Tengah. Pada Rabu dini hari tadi, 19 April 2023, mobil SUV tersebut masuk jalur kereta api melalui perlintasan sebidang. Fortuner hitam tadi melintang di atas viaduk sebelah utara SPU Sumpio, dalam rekaman video yang beredar melalui WhatsApp, penumpang Fortuner bernama Takwa, 61 tahun, asal Jambi hendak mudik ke Purworejo, bersama istri dan dua anaknya. Mereka sekaligus akan menengok orang tua yang sakit, mereka warga desa baru, kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Provinsi Jambi Takwa lantas menyewa mobil hitam Fortuner tadi sekaligus sopirnya, Chandra. Menurut dia, Chandra sengaja mengarahkan mobil Fortuner ke jalur kereta karena ingin mengajak seluruh penumpang mati semua, Takwa bersyukur dia dan keluarga selamat meski anaknya lecet-lecet. Chris Biantoro menjelaskan bahwa evakuasi Fortuner B1559 NCQ di rel kereta tersebut dilakukan menggunakan sebuah kren dari tambak. Kabupaten Banyumas, menurut dia, mobil Fortuner melaju dari arah barat masuk kerel kereta jalur hilir ke arah Jakarta, Bandung. Kejadian ini murni tanggung jawab pengemudi mobil. Seluruh penumpang dan barang bawaannya selamat. Namun sopirnya kabur. Jadi, mobil melintasi rel kereta api, posisinya di tempatnya sungcuh tambak Banyumas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!